Pemirsa diduga alami depresi seorang pria di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, nekat melompat ke laut tanpa busana. Setelah pencarian berjam-jam, korban berhasil dievakuasi tim Sargabungan di antara perairan Kabupaten Buton Tengah Selatan dan kota Bau-Bau. Inilah detik-detik evakuasi seorang pria yang diduga depresi dan nekat bunuh diri di laut, hingga terbawa arus laut kuat antara perairan Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan pada Jumat Dinihari. Korban yang diduga depresi terombang ambing hingga ke tengah lautan tanpa busana. Pencarian dilakukan selama kurang lebih dua jam dan saat ditemukan oleh tim Sargabungan, korban menolak untuk dievakuasi. Bahkan di atas kapal pun korban memberontak. Bisa kami sampaikan atau informasikan ke rekan-rekan bahwa sekitar jam 9.30 ada informasi seorang laki-laki yang mencegurkan diri di laut dan di dalam informasi itu yang bersangkutan ini bunuh diri. Sehingga saya berinisiatif untuk menyampaikan kepada rekan-rekan dari SAR dan KPLP untuk kita melakukan upaya pencarian. Setelah dilakukan pencarian kurang lebih sekitar 40-50 menit oleh rekan-rekan dari SAR, Polair, KPLP, kita menemukan yang bersangkutan di perairan antara Warah dan Kota Bau-Bau. Korban sempat menolak dievakuasi? Ya, pada saat dilakukan upaya evakuasi, menurut laporan dari rekan-rekan yang ada di lapangan bahwa yang bersangkutan menolak untuk dilakukan evakuasi. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari SAR, KPLP, dan Polair itu melakukan upaya paksa dalam hal ini untuk melakukan upaya penyelamatan. Setelah beberapa saat, korban akhirnya berhasil dievakuasi ke darat oleh petugas Basarnas, Satpol Air Kota Bau-Bau, dan KPLP Kota Bau-Bau. Belum diketahui identitas pria tersebut, diduga korban bukan asli warga Kota Bau-Bau. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke RSUD pelagi mata Kota Bau-Bau untuk mendapatkan perawatan medis. Namun korban sempat berteriak dan meminta agar dilepas. Korban selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus, memberitakan. Terima kasih telah menonton!